Intro Saksikanlah pertandingan sepak bola Arjo Binang Unkap tahun 2019 yang diikuti oleh kesebelasan desa-desa sekabupaten Pacitan. yang dilaksanakan di lapangan Tidak Jaya Arjo Binang Un. Arjo Binang Unkap, yes! Ayo ikuti dan saksikan turnamen sepak bola Arjo Binang Unkap tahun 2019 yang diselenggarakan di lapangan tunas Tidak Desa Arjo Binang Un yang akan diikuti oleh tim-tim desa sekabupaten Pacitan dengan memperbutkan hadiah 20 juta rupiah dan untuk penonton disediakan doorpress-doorpress menarik dari Panitia dan di Grand Final akan memperbutkan satu unit sepeda motor untuk itu ikuti dan saksikan turnamen sepak bola Arjo Binang Unkap 2019 Saya atas nama pemerintah mengucapkan terima kasih karena sepak bola juga sebetulnya disenangi oleh warga masyarakat dan untuk itu saya mengucapkan selamat mudah-mudahan turnamen sepak bola ini menghasilkan bibit-bibit unggul di persepak bolaan di Kabupaten Pacitan Kami atas nama pemerintahan Desa Arjo Binang Un mengucapkan selamat dan sukses atas teselenggaranya Turnamen Arjo Binang Unkap 2019 dan kami mengucapkan terima kasih kepada Panitia Penyelenggara Karang Taruna Tungas Tidak Desa Arjo Binang Un semua pihak alat-alat pertandingan dan juga kami ucapkan terima kasih kepada Polres Pacitan yang sudah memfasilitasi kami dalam penyelenggaraan Turnamen Arjo Binang Unkap 2019 Harapan kami ke depannya bisa muncul bibit-bibit lokal yang bisa membawa nama harum kota Pacitan di kancah sepak bola nasional maupun internasional salam olahraga selamat dan sukses atas terselenggaranya Turnamen Arjo Binang Unkap 2019 dan tetap jaga sportifitas saya harapkan juga untuk tetap berjalan di tahun-tahun mendatang selamat menikmati ya kali ini akan saya bacakan dan susunan pemain dari kesebelasan menang permain dari Balai Arjo dengan kaos biru celana hitam dan kaos kaki hitam Ambon nomor punggung 13 Yuka nomor punggung 1 Purwanto nomor punggung 6 Yono nomor punggung 16 Akib nomor punggung 10 Nasru nomor punggung 9 Joko nomor punggung 3 Ridwan nomor punggung 2 Hati nomor punggung 5 Angel nomor punggung 11 dan Fikri nomor punggung 14 Itulah susunan pemain atau line up yang sore hari ini diturukan oleh kesebelasan Minang Permai dari Kelurahan Balai Arjo Marilah kita saksikan sore hari ini sesaat lagi pertandingan akan segera dimulai maka dari itu untuk para penonton yang masih di luar dipersilakan saja untuk segera masuk untuk menyaksikan pertandingan yang cukup menarik sore hari ini Balai Arjo yang diperkuat oleh pemain-pemain asing dan juga Cokronowo dari Sitomulyo Kecamatan Ngadirojo juga diperkuat oleh pemain-pemain dari luar Kota Pacitan sore hari ini Anda akan menyaksikan pertandingan yang cukup menarik antara Cokronowo dari Sitomulyo Lorok berhadapan dengan Minang Permai dari Kelurahan Balai Arjo siapakah yang berak lolos maju ke semipinal karena sudah ada dua kesebelasan yang telah memastikan diri lolos yaitu Gempur Purwasri dan Pusaka dari Kayen yang kemarin sore mengalahkan Tuan Rumah Tidak Jaya melalui adu penalti sore hari ini siapakah yang lolos maju ke babak berikutnya antara Minang Permai yang diperkuat oleh pemain-pemain asing dan juga Cokronowo yang diperkuat oleh pemain-pemain bon dari luar Kota Pacitan marilah kita saksikan sore hari ini untuk para penonton yang masih di luar dipersilakan saja untuk segera masuk karena sesaat lagi pertandingan akan segera dimulai Ya, kelihatannya tos tempat sudah kita lihat sementara untuk Cokronowo yang berkostum hijau muda berada di sebelah utara dan Minang Permai yang berkostum biru-hitam berada di sebelah selatan sore hari ini wasit yang dipimpin oleh Mas Yusuf Giri Subagio yang sudah tidak asing lagi Sesaat lagi pertandingan akan segera dimulai sebagaimana biasa Anda akan dipandu oleh reporter Anda yang sudah tidak asing lagi untuk menyiarkan laporan pandangan mata secara langsung bersama reporter Anda Bum Tong Sumadi Selamat menyaksikan Terima kasih Mas Turmoti yang memadu jalannya persiapan laga di babak perbatin alini antara keseberasan dari Minang Permai yang berhadapan dengan keseberasan Cokronowo dari Sido Mulyong dan juga saya ucapkan selamat sore selamat jumpa juga kembali kepada para penonton pemerhati sepak bola mania di suri ini gelar pertandingan babak perbatin al antara keseberasan dari Cokronowo dari Sido Mulyong Kecamatan Ngati Rojo yang akan berhadapan dengan keseberasan dari Minang Permai dari Kelurahan Balearjo dan dari Pirmang Permai berada di sebelah selatan dengan menggunakan kostum biru donker bervariasi biru muda dan dari Cokronowo berada di sebelah utara pelanggung bagang kostum hijau bervariasi hitam yang berada di sebelah utara dan balai pertama para penonton seperti biasa Rikan Kerabat Kerja akan menyerahkan secara langsung jalannya pertandingan di sore hari ini atau di babak perbatin al antara Cokronowo berhadapan dengan Minang Permai dan juga perlu diketahui pelan nyelenggaraan turnamen Arjun Kampi tahun 2019 ini juga kerjasama atau diliput dengan oleh CTV TV Dewang Pacitan balai penonton kita duduk sejenak untuk menyaksikan jalannya pertandingan bakak perbat final antara Cokronowo berhadapan dengan Minang Permai dari Kelurauan Balanzo kita langsung saja ke lapangan untuk menyiarkan secara langsung jalannya pertandingan Tiyono sodokan sudah kepada nomor punggung 2 yaitu Ridho sapu saja ke depan masih dikuasai oleh pemain-pemain Cokronowo dan apa yang terjadi bola ada bola masuk dari anak-anak yang berada di timgir ke lapangan kita kembali ke lapangan bola dipasang oleh David sodorkan ke depan tapi masih dapat dikontrol dengan sempurna oleh Kapten Kesebelasan yaitu Nasrul Koto tapi Ompan juga kurang cepat Cokronowo melimpar ke tengah kerjasama dengan Papang Ompan tarik ke belakang kuasai dari Pimnang Perpek menyuruhkan bola Afib masih Afib kutakutik serobot saja bola dikuasai oleh nomor punggung 14 yaitu Rifki melebar kepada Afib Kyono Kyono yang dituju masih Kyono lakukan sodorkan ke depan kepada Angel tapi dikuasai oleh pemain-pemain belakang dari Cokronowo ini 11 kocok bola tapi masih dapat dikuasai oleh pemain dari Minang Rifki melebar kepada Ambon oh lakukan lakukan numpan kepada Angel masih Angel lakukan tendangan tapi saya yang berperangkap offset salah satu pemain minum permain yaitu Afib dan tendangan bebas untuk Cokronowo ambil ambil Angel Cororo lakukan sudah lakukan tantukan aktif kuasa bola kutakutik tarik ke tengah yang di tujuh nomor 13 yaitu Ambon tempat diperlukan berjaga gawang belum berluka terbuka masih kosong kosong lukir lakukan tendangan Tiono Om Pan Tarik pada Rifki juga kurang cermat Om Pan dari pemain dari Minang Permek kuasa bola Papang masih Papang Om Pan pendek saudara ke tengah kerjasama dengan Ali Untung Masyata 25 mengumumur bola David Beribar Besar Kali Masyata Krono Om Pan Papang Saudar ke depan yang ditutup Denny Terlalu deras Om Pan dari Papang dan bola mendirikan lapangan tendangan gawang untuk Bintang Permain dan sayang handsball bola dirapi oleh Kiono Bek diri dari Minang Permek lakukan sudah yang dituju Angel dibayang-bayang oleh pemain belakang masih Angel putak-putik tapi dipatahkan dan apa yang terjadi bola sabu saja keluar lapangan oleh Giana dan apa yang terjadi saudara-saudara Angel terkena sembuhkan pemain dari Cokronomo dan masih bisa berdiri Eko saya lakukan tangan gawang bola dapat kemas Masyabip Masyabip seberkan kepada Ambon nomor 13 terjadi dua perhutan bola Ambon Masyabbon tidak ada rekan untuk mencoba bola yang keluar lapangan dan bola diambil oleh Cokronomo akan lakukan lembaran dalam David saudarkan ke depan yang dituju Ali Masyali Bayang Bayang 6 yaitu Purwanto Masyali putar-putar empat dari ketengah dan sayang terperangkap offset tendangan bebas untuk bintang perbat pulang gendara pulih main bintang lakukan sudah sedang ke depan aviv kontrol yang sempurna juga rumpan rumpan yang dibangun angel sapu bersih pemain belakang Cokronomo ini dan bola meningkatkan lapangan lemparan ke dalam boleh dalam Cokronomo nomor punggung 30 hafri hafri yang dituju nomor 20 yaitu Danny dan bola balaparan masih apri akan melakukan lemparan ke dalam lagu kan sudah yang dituju nomor 27 alih wasih alih dapat melewat tahap kegip tempat dibentukan penjaga gawang dari juga dan perlu kita informasikan siapakah siapakah pertandingan di sore hari ini yang akan lolos ke babak berikutnya atau babak semifinal sudah ditunggu lawannya yaitu pemenang kemarin sore antara yaitu pusaka Kayen dari Desa Kayen simpah kocok akan daripi oleh Ambon mampukan untuk merupakan kegupakan Ambon ambilannya ancang saudarkan sudah ada Afib Joko tapi disabu saja main belakang menjadi duel perbutuhan bola antara cokronowo dan juga serpat dalam mengamati datang yang bulan dan lelamat lagaran dari binang pemen lakukan sudah saudarkan teman Angel tapi ada Ambon tapi sabu bersih nomor 14 Rifti juga kurang cermat ompan ompan yang dibangun masih dari cokronowo dan hampir hampir saja para penonton untung masih menyentuh dan keluar lapangan penangan sepak pojok akan dilakukan oleh nomor kumbung 11 yaitu catur ambil anjang anjang catur saudarkan sudah ke depan sayang bola terlalu ke dalam dan hanya mengakibatkan tendangan gawang untuk binang pemen yuk yuk yang dituju angel terjadi duel perbutuhan bola dan bola dibuang saja keluar lapangan boleh eko afib lakukan sudah ompan dari kebelakang fiora yang dituju seluruhan kedepan yang dituju angel masih dapat dikuasai oleh bag dari menjadi duel perutan bola dan pula keluar lapangan sepak pojok untuk binang permainan jualangan dada pilihan rift ke 12345 pemain pemain dari binang permain berada di jantung pertahanan lakukan sudah titip oleh penjaga gawang luki duel bertampung antara kapten kesebelasan tapi masih dapet yang diseluruh oleh rift tapi juga kurang cermat dalam pemberian ompan ompan dari binang permain rift basai bola masih rift ompan tarik kebelakang kapten kesebelasan catur saudara kembali yono hafif masyafif koset tidak darikan membantu atau mencumput datang yang bola dari rift ini saudara ompan pendek yang di jenny buang saja oleh nasrur kutu kapten kesebelasan dari minang permain lemparan ke dalam alfri lakukan sudah pada denny ada kiono dan mulai meninggalkan lapangan lakukan penjangan untuk lemparan dalam piano ambil ancang-ancang yang ditujui awif dipotong saja bola dan keluar lapangan melipar pion sederkan kepada angel hersing yang kuku ketat ada catur angel tidak mampu untuk mengejar bola dari piano dan bola keluar lapangan hampir lakukan sudah sederkan ke depan duel penutupan bola dan denny hafib sederkan berbual yang ditujui ambon tapi bola dapat diselamatkan bermain belakang dari sokron batis sayang dua dua lapangan benar benar hafib yang dituju masih hafib empat terik belakang yang dituju angel tapi masih ada ambon tapi lagi-lagi dan dan apa yang terjadi oh sayang tangan melombong dari Yorida belum menghasilkan dan masih kosong-kosong boleh-boleh saya boleh ekor ambil anjalan lakukan sudah jadi duel berhentan bola habib bola dipasai oleh sokron satu yang ditujui mampukah bukan suatu pelanggaran lakukan sederhan ke depan bola dipasai dan apa yang terjadi suatu salah satu bermain dari Soekronowo saat terutama tergeletak di daerah bintang permainan dan terjadi iya bola terjunjung tinggi spolikuitas Soekronowo lakukan seluruhkan ke depan menjadi duel perubatan bola tapi sayang lagi-lagi bola dipasai oleh sokron Allah masih nomor 27 kuasai bola yaitu Ali masih Ali melibar ke sayap kanan kecaman dengan Dhani tapi sayang terperancang offset bola dan apel Giono belakang sudah sudut ke depan angel yang dituju tapi lagi-lagi kandas duel perubatan bola dan apa yang terjadi dari old temparan ke dalam hafif angel yang dituju masih angel pressing yang begitu ketat tarik belakang alfif terlalu ke dalam tendangan tendangan dari alfif maksudnya diberikan kepada ambon tempat diperlukan penjaga gawang grupi lakukan tandukan satu kuasa bola bayang bayangi oleh rito alfif om pantari kepada nasul foto kerja sama dengan nomor 14 yaitu rifti bayang baik oleh nomor kukum 4 om pantari kebelakang nasrul masih nasrul om pantai krisvi tarik kebelakang kiyono sodor kan ke depan yang itu cwek angel dan ampun masih sampai dan gol 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 om pantari dari kiyono dapat dimanfaatkan oleh ambon walaupun dapat di blocking dan pulang mental dan kembali dapat dikuasai oleh ambon dan dua pola gawang dari sokronomo dan kedudukan berubah 1-0 minang minang permai dan juga saya informasikan kepada penonton untuk pesuri di waktu dan tempat yang sama di lapangan tidak jaya ini akan yang yang akan bertanding yaitu kesebelasan dari Egel dari keluarga Situarco yang akan berhadapan dengan kesebelasan lakukan Egel kembang putra kita kembali ke lapangan lagu yang dituju Ambon um pantari tidak darikan menjemput datangnya pula dari Ambon sudah dikuasai oleh pemain Ali kuasai bola Masih Ali bayang-bayangi salah satu pemain potong saja bola keluar lapangan oleh pemain belakang dari Minang Permai Hati catur kuasai bola um pantari saya terjadi duel perhutuan bola dan saya yang bola meninggalkan lapangan lemparan ke dalam untuk minang pemain belakang sugi ono pemil anjang anjang sugi ono sederkan Afib yang dituju masih dari kosem pantari ketengah yang dituju itu Gones tapi tidak darikan Ambon bayang-bayang nomor 25 yaitu David Angel masih Angel tidak darikan Afib dengan datang membantu umpan dari Angel umpan tarik ke belakang kerjasama dengan nomor 2 Ridho lakukan tendangan sayang tendangan menyusul tanah dan masih jauh dari sasaran dan belum merupakan gelubungan masih 1-0 untuk Minang permain Eko ternyata boleh akan ada gulia lukih oh Eko ambil anjan lakukan sudah sederhana kedepan duel pergantan bola bola dapat diubahan bagian atau dicuri saja oleh pemain nomor 20 ini umpan tarik deni kerjasama dengan purgong 11 yaitu catur 30 boleh berbicara catur nomor 4 masih catur dan bola dikuasa dari Ridho dan Eko Afif umpan dan Heinz Pol tendangan bebas untuk Cokrono gunakan dada pilih nomor 21 Eko polong pintu dari Cokrono ini sekaligus pemain pon lakukan sudah selamatkan Giono bola dapat juga saib oleh pampang dan bola mendalui keluar lapangan lemparan ke dalam untuk pindang permain bola akan dada pilih Giono ambil jajang Giono yang dituju Rifqi masih Rifqi putar-putar tarik ke tengah penerah Nasrull Putu Masih Nasrull Ridho umpan tarik kebelakang melibar kesahitkanan penang permain bangun serangan yang dituju Ambon mampu ke Ambon bukan suatu pelanggaran tapi apa yang terjadi Angel menjemput datangnya bola tapi bola dicocor saja pemain belakang dari Jokor Allah ambil jajang Ambon lakukan sudah sederhana ke depan masih ada Giono dan sayang Giono terlalu tergesah-gesah lakukan tendangan dan masih jauh dari sasaran tendangan bergabang saja untuk Cokrono bolakan dari Polhiko dan terselenggaranya koronokan dari Jokong yang di tahun 2019 ini berkat kerjasama dengan BNP grup Toko Yuli Sampai Tolos Penjuacaya Motor Tanjung Pinang grup AMV Modifikasi Motor Sehat Buda grup Tosil Paluas Toko Pondomoro Perusahaan Tahu Langgang Perusahaan Robo Sukses Berlaku Balami Dan BPR Puryata Kita kembali ke lapangan Sayang Tidak ada Rekan Untuk Menjemput Omban Yang dilakukan Dari Alfib Toko Rado Kuasa Ibola Koba Tujuali Masih Halim Bayang 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 Lerito Catur Tapi Tidak dapat Menembus Pemain Pemain Belagang Dari Minang Parme Catur Masih Gula Mantar Lagi Lagi Ganda Stabil Dan Apa Yang terjadi Suatu Kelamparan Pemain Minang Parme Pelaguan Pelaguan Pelagaran Dan Tentangan Bebas Untuk Sokronowa Pelaguan 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 Membuka Di Bapak Yang Pertama Ini Sokronowa Sempat Terima 1-0 Untuk Menyapakan Kedudukan 1-2-3 1-3-4 5 Pelaguan Sokronowa Berada Di Lepat Di Pelukan Penjaga Gawang Yoga Dan Belum Berubah Pelaguan Masih Kosong Kosong Ambil Rancang Jangan Jangan Lepat Sudah Sudah Kedepan Lepat Di Perlukan Penjaga Gawang Lepat Lepat Sudah Kedepan Uleg Masa Yali Abad Diam Nasrul Umpan Pada Nasrul Masih Nasrul Dapat Melewati Pemain Pemain Dari Cokronowa Masih Nasrul Kuasai Bola Sedulkan Kedepan Yang Ditunjuk Eagle Lakukan Sudah Lakukan Tendangan Hampir Hampir Saja Tendangan Yang Dilakukan Oleh Rivi Rito Kuasai Bola Masih Rito Masih Rito Melibat Kepada Eagle Kepada Angel Maksud Kami Lakukan Tendangan Membentuk Bola Masih Dari Kuasa Ilar Rito Bukan Satu Pelanggaran Sonduk Yang Ditucu Ali Tapi Dipotong Saja Pemain Belakang Nomor 25 Yaitu Hadi Dan Bola Dan Bola Lampangan Tendangan Sibak Pocok Bola Ganda Dari Catur 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 Mengakibatkan Tendangan Tendangan Gawang Untuk Minang Pemain 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 Lagikan Sudah Sudah Kedepan Ambar Yang Ditucu Dan Apa Yang Terjadi Suatu Pelanggaran Sibak Tangan Suatu Baru Tidak Sudah Lagikan Sudah Caw Krono Lalu Saya Pirit Satur Wasai Bola Pantarik Dan Apa Yang Terjadi Tendangan Dari Cokronomo Yaitu Ridho Nomor 17 Tidak Dapat Pemen Pagang Tentang Yang Bola Dari Catur Dan Mampu Ditas Bistar Gawang Dan Belum Berbedakan Masih Satu Kosong Untuk Minang Permain Angel Mas Gami Tapi Dibasai Pemen Belakang Dato Roni Otong Saja Eko Kerjasama Deni Om Pantarik Satukan Pantarik Apri Sayang Apa yang terjadi Terperantap Opset Atau Suatu Pelanggaran Tenangan Bebas Untuk Minang Pertama Bola Gendara Koleh Yuga Ambil Roncancang Yuga Sedokan Kerpan Yang Ditu Ambon Masih Ada Rifki Suatu Pelanggaran Umpan Pendek Rifki Sedokan Kepada Kiono Masih Kiono Afif Yang Ditu Masih Lumpan Pendek Rito Cukar Kurang Selamat Tanggung Pemilihan Lumpan Dari Rito Sokronoko Masih Bola Ali Masih Ali Kutakutik Mantar Ketengah Kerjasama Yang Sangat Sempurna Nomor Pukung Kelapan Diatur Papang Hujur Catur Masih Catur Tarik Kebelakang Iyaitu Gones Dan Pelanggaran Gones Terhadap Ridor Dan Apa yang terjadi Tendangan Bebas Untuk Minang Permai Bola Ganda Dari Haji Bekanan Dari Minang Permai Ini Yang Selalu Mengawal Pemain Pemain Depan Dari Tendangan 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 Apa yang terjadi Pada penonton Tendangan Bebas Untuk Minang Permain Bola Bola Ganda Dari Oleh Nomor Pukung 13 Dari Omban 1 2 3 4 Main Bapain Ambil Ancang Ancang Light Lancang Dari Dari Kul 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 Tendangan Bebas Yang Sangat Jauh Dari Gawang Cokrono Yang Dikawal Luki Dari Ambon Ini Mempupul Gawang Cokrono Dan Merupah Kedugan 2-0 Untuk Minang Permai Kita Kembali Kelapangan Cokrono Wasai Bola Omban Tarik Kebelakang Masih Cokrono Rito Dan Sama Ngan Nomor Kukung 7 Yaitu Roni Ambil David Masih David Wasai Bola Sonjurkan Kepada Catur Tarik Kebelakang Ambil Aleh Angle Masih Angel Kuasai Bola Bayang Bayang Nomor 7 Arti Apa Yang Terjadi Bola Terlalu Deras Dan Luki Jemput Datang Yang Bola Ambon Masih Ambon Yang Berlincah Om Pan Pendek Seluruh Kepada Nomor Kukung Guar Rito Masih Ambon Putar Putar Bayang Bayang Nomor 7 Yaitu Roni Peluang Saja Tapi Apa Yang Terjadi Bola Bola Keluar Lapangan Sipak Pocok Untuk Bindang Permain Bola Sudah 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 Ada Roni Dan Bola Disabu Saja Kontrol Yang Sempurna Lagi Dola Sudah 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 Nasrull Potong Mental Catur Ambil Saja Udah Nasrull Rito Kuasai Bola Terus Pasal Tidak Yang Membayang Bayangi Afib Tempat Di Perubahan Benjaga Gawang Yang Ditu Angel Denny Pasai Gola Dari Cokronowa Masih Denny Tidak Dari Untuk Membantu Dan Tengah Bola Gones Masih Gones Pempan Solder Pada A 17 Yaitu Ridho Tapi Apa Yang Terjadi Terlalu Lambat Bola Dan Diselamatkan Berjaga Gawang Yolkan Lakukan Sudah Hati Masih Hati Kuasai Bola Sodurkan Kedepan Siapakah Yang Dituju Ada Ampon Dibayang Bayangi Oleh Lombor 25 David Om Bentar Masih Afib Kuasai Bola Masih Afib Tarik Kebelakang Giono Masih Kami Yang Rifti Dan Pula Dibuang Saja Keluar Lapangan Oleh Papang Dan Lembaran Kedalam Afib Masih Kami Rifki Kepada Afib Giono Ompan Tarik Kedepan Angel Tapi Baru Tinggi Angel Mau Kaki Ma David Bola Dibuang Kepada Mak Laku Sudah dan tempat ke dalam Denny Apri ambil rancang-rancang Apri membuka dari Cokronomo yang sempat bertinggal bola dikosok nomor 4 masih dikosok bola oleh alih bulan saja pula keluar lapangan oleh pemain belakang dari Minang Parmaik kelimparan ke dalam bola diharapkan oleh Afri saudara kepada Papang masih Afri juga kurang sempurna umpan-umpan juga umpan dari Minang Parmaik juga kurang sempurna dan kurang cermat bola 28 David hampir jalan-jalan lagu kan sudah tapi sayang bola dipotong saja oleh pemain dan Rifki Bosaibola masih Rifki dan apa yang terjadi dan sayang Rifki tergeletak sakitan dan saya informasikan kepada para penonton untuk Geksut Suri yang akan bertanding di lapangan Tunas Tidara Desa Arjunangun ini di babak putaran perempat final yaitu antara kesebelasan Egel dari Keloran Situarjo yang akan berharapan dengan Putra Kebang dari Desa Kebang dan dari masing-masing kesebelasan akan diperkuat oleh pemain-pemain bond dari luar kota Pancitan Balai parmenton kita kembali ke lepangan pampang kuasa bola tapi apa yang terjadi suatu pelanggaran yang dilakukan kepada Angel dan mengakibatkan penangan bebas untuk Minang Parmaik tarik setiap yang akan mengadampi pendangan bebas di tertinggak bola agar galak 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 lagu Rurung Tiga yaku Joko Pembegah untuk menerobos bagat petis dan mengobrol galak dari Cokronowo ambil aja wajah satu, dua, tiga, empat, lima lakukan sudah lakukan dan dapat ditebus tendangan yang begitu keras yang dilakukan oleh Joko Hai dan luki dapat menyelamatkan si kulit pundar dan mengakibatkan tendangan penjuru untuk bintang merlep walaupun dari perempi satu dua tiga empat lima pemain-pemain dari Minang perbaik berada di jantung pertahanan dari Cokronomo Riki ambilan jangan salahkan sudah ke depan dan masih jadat Oh masih untuk Nazrul Kudu Regiono umpan pendek pada Ridho Masih Ridho dapat menipu atau mengecol lepas Hai dapat diselamatkan belah dari Ridho hampir-hampir saja Hai semuanya gawang dari Cokronomo yang dikawal oleh luki sabu saja lepapang dan leparan kedalam Giono ambil anjang-anjang giono sedangkan ke depan yang ditujuk Ridho olah diubang saja keluar loh maksud kami ambon Hai masih giono Egel Angel yang lucu umpan tarik ke belakang Piyono Masih Giono Nasrul Koto tarik ke belakang nomor buku tiga yaitu Joko melibat ke panar Afri Masih Afri sodokan pan belum berhasil ruasan bola yang terlalu bebas tidak dapat dimanfaatkan oleh Afri Hai dan gagal sudah Hai dan kelurukan masih 2-0 untuk minang permain Hai mula dihadapi oleh Eko Anda stik main yaitu Pumanto catur umpan tarik ke belakang melibat kesat tengah Hai tapi akan terjadi ompan-ompan yang dibangun dari pemain-pemain Ambon Masih Gola suatu melanggaran yang dilakukan oleh Ridho Piyono akan melakukan tendangan bebas Hai ambil raja-raja piano sodorkan ke depan tapi tidak ada rekan terlanjur jauh umpan dari Piyono tepat di perempuan penjaga gawang lukit Hai catur berpada Ali tapi lagi-lagi patah di Masih Rito Masih Gola Om Pan Tarik Minang Permain Kosegola Rito nomor 9 Nasrul Koto sodoran ke tengah Angel Masih Angel putar-putar lakukan tendangan lukit 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 berbunyi bertanda-bertandingan di babak yang pertama telah usai antara kesepelasan dari Cokronowa yang berhadapan dengan minang permain dengan kedudukan sementara 2-0 untuk bidang permain dan kepada saksikanlah pertandingan sepak bola pernamen sepak bola Arjo Winangun Cup tahun 2019 yang diselenggarakan di lapangan tunas tidar desa Arjo Winangun yang akan diikuti oleh tim-tim desa se-Kabupaten Pasitan dengan memperebutkan hadiah 20 juta rupiah karena sepak bola karena sepak bola juga sebetulnya disenangi oleh warga masyarakat dan untuk itu saya mengucapkan selamat dan untuk itu saya mengucapkan selamat terima kasih dan juga kami ucapkan terima kasih kepada Polres Pasitan yang sudah memfasilitasi kami dalam penyelenggaraan turnamen Arjo Winangun Cup 2019 harapan kami ke depannya bisa muncul bibit-bibit lokal yang bisa membawa nama harum kota Pasitan di kancah sepak bola nasional maupun internasional salam olahraga selamat dan sukses atas terselenggaranya turnamen Arjo Winangun Cup 2019 dan tetap jaga sportifitas saya harapkan juga untuk tetap berjalan di tahun-tahun mendatang inilah rekan kami yang sudah tidak asing setiap kali memandu menyiarkan jalannya pertandingan di setiap sore harinya inilah rekan kami Bung Sumadi ya terima kasih Bung Agus Riyono yang telah memandu jalannya istirahat atau jalannya kemudian berhadiah dan kita langsung saja merujuk lapangan Afib Kuasaibola Om Pantarik Rifqi Kuasaibola Kutakutik Om Pantarik ke belakang kepada Giono bayang-bayang oleh Hali tapi apa yang terjadi Masih dapat diselamatkan oleh Hali Tokronowo Om Pantarik kepada Papang Masih Papang dapat dihentikan oleh Joko Rifqi sodorkan kepada Ambon Masih Ambon Kutakutik sodorkan Pemibar ke sayap Kiri dan pulang Om Pantarik kepada Giono bayang-bayang oleh Hali dan apa yang terjadi sodara-sodara berperangkap Om Pantarik Om Pantarik dari Ambon lagu-lagu sudah tendangan bebas Andes mulai dikuasai oleh Purwanto bersama dengan Rito Masih Rito tidak dapat melampaui pemain dari Cokronowo mulakan dari Purwanto pemain dari Minang Kormai dan salah satu pemain dari Cokronowo telah tergantung kesakitan dari Bapak Masih telah memanggil dari tim kesehatan dari atau omisi dari Cokronowo untuk melakukan perawatan dan juga perlu diketahui terselenggaranya Arjun NK di tahun 2019 ini bergantung kerjasama dengan PMB Alomulium Tokoyuli perusahaan rokok sukses bergantung pemain dari Cokronowo ke luar 07 masuk 3 balap perwonton di kawak yang kedua ini di menit awal telah terjadi bergantung pemain dari Biasa Penasak Cokronowo 17 ditarik keluar yaitu Roni Pati Nasarani dan masuk oleh Daniel Latu Parisa para penonton kita langsung saja menuju ke lapangan untuk menyiarkan jalannya secara langsung dari lapangan Tunas Tidara Arjun NK Bola Bola terkuasai oleh Amat Bum 3 Cokong Piyono Mosebola Bayang-bayang Yali Halidong Ompan Tarik kepada Nasar Koto Dan Apa yang terjadi Suatu pelanggaran telah dilakukan oleh Gunes pemain dari Cokronowo dan Tentang Bebas Bebas Jokong melakukan Sudah Masih Kali Purwanto Joko APD Masih Bola Catur Asih Catur Sama dengan Papang Masih Papang Melihat Kebunan Pada Ali Masih Ali Saudara Lalu Pada Papang Melakukan Tendangan Hampir Hampir Saja Setengah Meter Dari Mister Kanan Gawang Dari Terminong Perwe Tendangan Dari Joga Dan Belum Lumpakan Bukan Masih 2 Kosong Melakukan Sudah Yoga Dan Apa yang Terjadi Lagi Lagi Suatu Pelanggar Yang Terhadap Dilakukan Pemain Dari Sofron Rwene Dan Tendangan Bebas Untuk Minang Permai Pemain Dari Minang Permai Tambah Punggung 2 Hampir Raja 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 Serul Kutuh Raja 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 dan Apa yang terjadi Semuanya Pelanggaran telah dilakukan oleh Angel Dan Apa yang Terjadi Raja 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 Juga saya informasikan kepada penonton, penjantung sebab bulamannya untuk bisok suri, gelar pertandingan bapak perempat final antara Kumbang Putra akan berharapan dengan kesebelasan Egel dari Kuran Sidoarjo. Dari masing-masing kesebelasan akan diperkuat pemain ban-ban dari luar Kabupaten Pajitan. Saksikanlah untuk bisok suri. Dan juga terserangkannya Arjunahun di tahun 2019 ini berkat kerjasama dengan pemerintah desa dan karang taruna tunas tidar beserta masyarakat khususnya desa Arjunahun yang juga ikut berpartisipasi mensukseskan jalannya turnamen sebab bulam Arjunahun di tahun 2019. Bala Bermenonton, kita kembali ke lapangan untuk memandu secara langsung jalannya pertandingan di bapak yang kedua sementara masih umpul 2-0 Minang Parmai atas Cokronoma. Bola dikuasai oleh Doni Latu Parisa dan suatu perlenggaran telah dilakukan oleh Nasrol. Bola dihadapi oleh Doni ambil ancaman saudara ke depan yang dituju alih tidak tarikan menyebut lakwa tendangan masih belum terhasil. Tentangan yang begitu sangat keras yang telah dilakukan oleh salah satu pemain dari Cokronoma dan belum merupakan bukan masih 2-0. Bola ganda dipilih oleh Yuka Lakukan sudah tenangan gawang oleh Yuka terjadi dua pertanian bola Dan bola dibuang saja oleh Urwanto Lemparan ke dalam untuk Cokronoma Mulai dua tukar mulai nomor 25 David Apikan Dasti pemain Ambil alih Dabri zol Apikan Dasti Alih Sabur saja Pemain Permai Jokor Nasrol Dibit Apik Kepada Angel Kepada Angel Korban saja Oleh Iuka dan bola Keluar lapangan Kelimparan ke dalam Untuk Minang Permai Bola dihadapi oleh Piano Piano Pemain gaik yang sudah Lama telah Memperkuat Pemain dari Bintang Permaini dan Hinesport Lakukan sudah-sudah ke depan Alih Pelanggaran Bola dihadapi oleh Cokronoma Siapa yang melakukan terdapat bebas Yaitu Lido Nomor 17 Mampukan untuk Memperkecil Ketertinggalan 2-0 Atas Bintang Permai ini Dari Cokronoma Lakukan sudah Tentangan tepat di belokan Penjaga Gawang Bayi Yuka Selamatlah Gawang Dari Minang Permai Dengan Santai Yuka Menimang-nimang Si kulit bunar Lakukan Saudara Kedepan Ada Ambon Tempat di belokan Penjaga Gawang Ruki Pantor Udah dikasih oleh Catur Papang Masih Papang Kutakutik pulang Masih Papang Bayang-bayang Ruki Nasrud Dan sama dengan Ruki Nomor 4 Yaitu Bones Pancasudar Afib Kerja sama dengan Giono Om Pantarik Ruki Dan apa yang terjadi Om Ganjal Salah satu pemain Yaitu Kunes Afib Ruki 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 Masih Nafro Purwanto Om Pancasudar Terpanjang Tapi Apa yang terjadi Potong saja Hati Oh Rito Maksud kami Nasrud Nasrud Olah terlalu Lanjut Om Pan Dari Nasrud Berlaku Apangan Wai bukan sudah Papang Pasai bola Bayang-bayang Nasrud Om Pantarik Berdari Duel berbuat bola Antara Ali Dengan Joko Saudirkan ke tengah Nomor 20 Deni Meribar ke Saipkanan Denganan Doni Latu Parisa Masih Cokronomo Ridho Papang Lakukan tendangan Papang Jalan jauh Belum Pempat pada Sasaran Dan Dan Belum Menurutkan Luruan Masih 2 Kosok Terus Selenggara Jawab Jalan Yang di tahun 2019 Ini berkat Kerjasama dengan Biro Perjalanan Rimabadi Bakso Rudal Atau Pakmin Super Kriuk Chicken Indratan Nur Bayu Aji Mi Ayam Seneng Cinta Keting Serikandi Hotel Dan Resto Ude Mantap Samudera Gunang Zenang Dodo Salilasa Kita kembali Pangal Pernyata Apa yang terjadi Ali telah Terperangkap Omset Dari Cokronomo Ini Dan Tentangan Bebas Untuk Minang Bermain Bulangan Dari Joko Malis Pemain Dari Minang Bermain Sekaligus Pemain Pun Lakukan Sudah Hampir Hampir Saja Tentukan Jangan Dilagukan Oleh Eko Tapi Satur Serobot Saja Nasrull Api Kandas Di Kaki Masih Catur Kose Bola Ompat Sedarkan Konex Ali Yang Ditucu Masih Masih terjadi Dari Masih Dari Konex Tapi Sayang Afib Dan Siapakah Yang Tergeridak Yaitu Rito Nomor Nomor Dari Minang Permai Dan Kepada Pertandingan Untuk Misuk Seri Cangan Dalpagan Di Waktu Dan Tempat Yang Sama Antara Kesebelasan Angel Dari Akan Di Undi Dan Jika Anda Akan Beruntung Akan Memperoleh Hadiah Dari Pan Nibia Balai Peruntuan Kita Menuju Kelapangan Untuk Menyiarkan Secara Langsung Jalanya Bertandingan Di Bapak Yang Kedua Antara Kesebelasan Minang Permain Berhadapan Dengan Cokronoma Dari Ngadirojo Dengan Kedukan Sementara 2-0 Untuk Minang Permain Pendangan Bebas Akan Diadami Oleh Main Cokronoma Eko Ambil Akan Akan Sudaran Kedepan Eko Atas Sudah Purwanton Olah Dicojol Saja Keluar Lampangan Tapi Apa Ya Sayang Suatu Pelanggaran Dan Kartu Kuning Olah Dikeluarkan Oleh Pimpinan Pertandingan Di Surah Ini Untuk Salah Satu Permain Dari Bintang Permain Bula Yang Dihadapi Oleh Nomor Punggung 20 Dari Cokronoma Demi Ternyata Diambil Oleh Dih Pampang Ambil Aja Saudara Bila Bantan Cari Bila Pertan Bola Kiono Dengan Sempurna Menyelamatkan Datangnya Serangan Serangan Yang Dilakukan Oleh Pemain Pemain Dari Cokronoma Catur Masih Catur Lakukan Membentur Papang Ada Angel Suatu Pelanggaran Pemenonton Terhadap Pemain Asing Ini Dari Minang Permai Angel Dan Hanya Mengibatkan Tentangan Pemain Untuk Minang Permai Saudara Lepan Lakukan Sudah Tentangan Pemain Mulai Joko Oleh Sabu Persi Oleh Patang Yang Dijuju Terjadi Dual Perhutan Bola Ambil Ale Rifki Purwanto Bayang Bayang Catur Dan Apa Yang Terjadi Salah Satu Remain Dari Minang Permai Bola Dari Joko Memain Dari Minang Permai Ambil Anjang Joko Soler Kedepan Ada Angel Ampun Masih Dapat Selamat Dan Lepan Nila Tupa Risa Tapi Kandas Rito Posebola Omban Tarik Kebelakang Kepada Yuka Masih Yuka Omban Pendek Puan Bayang Ditujul Bayang Bayang Cator Saudara Kedeparan Kodaw Rifki Dan Apa Yang Beda Di Taik Krim Yang Begitu Peras Mari Kita Junjung Tinggi Sportivitas Kita Perpain Saraw Perpain Dan Salah satu Dari Tim Kesehatan Dari Minang Parne Telah Menuju Ke area Lapangan Untuk Melakukan Perabatan Terhadap Rifki Dan Perselenggaranya Arjun Kapri Tahun 2019 Ini Berkat Kerjasama Dengan Tahul Langeng Toku Padomoro Tulsur Balwas Kecap Delima Dan Delima Katering BPR Pulih Artra Kawitan Group Army Digital Printing Itulah Para penonton Para Sponsor Sponsor Kami Yang Juga Ikut Memeriahkan Dan Mensukseskan Jalannya Turnamen Sepat Bola Arjun Kapri Tahun 2019 Kita Menuju Kelabangan Untuk Menyiarkan Secara Langsung Jalannya Pertandingan Di Surah Ini Antara Minang Permai Berhadapan Dengan Cokronomo Lakukan Sudah Joko Malib Berkel Kiono Sudah Kedepan Afib Yang Ditujuk Mas Siabib Masih Dapat Melewati Pemain Belagang Danila Tupar Isha Sipat Pocok Untuk Minang Permai Lakukan Sudah Ompan Pendek Yono Yang Ditujuk Sudurkan Kedepan Mudan Apa Yang Terdari Sayang Bola Sudah Sudah Dihadapan Angel Tapi Sayang Tidak Dapat Memanfaatkan Datangnya Pula Dari Kiono Dan Terlutak Menjaga Galang Ruby Dari Cokronomo Ini Dan Juga Untuk Pisu Suri Kepada Para Penonton Jangan Anda Lupakan Di Waktu Tempat Dan Yang Sama Antara Kesebelasan Angel Dari Keluaran Sidoarjo Yang Akan Ditambang Oleh Kesebelasan Kembang Putra Dari Desa Kembang Ada Berita Panggilan Ditujukan Kepada Mas Ipal Ya Ditujukan Kepada Mas Ipal Ditunggu Rekannya Di Tempat Panitia Segali Lagi Berita Panggilan Ditujukan Kepada Mas Ipal Ditunggu Rekannya Di Tribin Atau Di Tempat Panitia Atas Beratanya Saya Ucapkan Banyak Terima kasih Yang Penjaga Kawan Lukit Dari Cokronomo Sudah Bisa Berdiri Untuk Melanjutkan Pertandingan Di Bapak Yang Kedua Bukla Bukla Sali Afib Marido Terima Berat 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 Mas Rukut Umpan Pendek Pada Ripki Mas Ripki Umpan Pendek Pada Angel Angel Dan Apa Yang Terjadi Para Penonton Suatu Pelanggaran Di Garus Penalti Dan Apa Yang Terjadi Dan Kartu Kuling Telah Dikeluarkan Oleh Pimpinan Pertandingan Jatuh Yusuf 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 Padio Padahal Salah Satu Pemain Dari Sokronowo Dan Hanya Mengakibatkan Tendang Ambilitas Untuk Bintang Pemain 123456 Dari Jokronowo Pemain Pemain Telah Melakukan Bagai Petes Lagun Tendangan Tempat Diberdan Kul 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 Ternyata Bulat Dian Nuler Kul Dian Nuler Sistem Pasit Dian Bipin Pertandingan Dan Belum Berpaka Dudukan Masih 2-0 Untuk Minang Permai Dan Dalam Penyelenggaraan Turnamen Artur Denggap Di Tahun 2019 Ini Bekerjasama Dengan Rekan Kami Yaitu Kerabat Kerja Yaitu Dari CTV Atau TV-nya Wong Pajitan Dan Juga Insyaallah Akan Disiarkan Secara Punda Pada Tempat Pukul 20.00 Waktu Indonesia Bagian Barat Bala Pernonton Kita Menuju Kelapangan Untuk Melanjutkan Pertandingan Di babak Yang kedua Ini Pelanggaran Pelanggaran Dilakukan Pelanggaran Nasrul Terhadap Papang Gondes Kumpan Pendek Pada Papang Masih Papang Sodoran Kedepan Kepada Ali Tapi Bola Dibiarkan Saja Keluar Lapangan Dan Hanya Mengibatkan Tendangan Gawang Masih Berkata Teman Dari Otoran 13 Masuk Satu Ia Terjatuh Masuk 19 bila-bila penonton lima kaki yang kedua ini telah terjadi bergagian bermain di pesebelasan dari Cokronowo yaitu penjaga gawang longki telah ditarik keluar dan digantikan Rondoni lakukan sudah uang saja bola kelapanan ditanduk kelimparan ke dalam naikkan darah biolet Purwanto nomor bumbung 6 ambil anak-anak sederhana kepada Ambon yang dituju Masya Ambon Apri yang dituju menjadi bergantung bola pampang kuasa bola kutat-kutat saudara-kutat yang dituju alih bola terlalu laju dan dibiarkan saja bola meninggalkan lapangan limpar kelimparan di dalam bagian darah biolet Purwanto pemain dari pagi Barsila saudara-saudara agri satu pampang melakukan tenangkan dan hampir-hampir saja dan sayang tenangan yang begitu keras yang dilakukan oleh pampang hampir-hampir saja tidak dapat disalahkan tonton pertangan yang dilakukan oleh nomor bergurung 20 yaitu Deni masih tipis di sisi kiri dan belum bergurung 20 yaitu Jokong Eko Masupami tubel berhubungan bola potong saja catur soluran ke depan lagi-lagi kandas catur kuasa bola masih catur bayang-bayangi dan apa yang terjadi para penonton kartu kuning lagi-lagi impian pertandingan melakukan atau melakukan Cokro Romo dan bolakan dihadapi oleh Rifqi mampukah di menit-menit akhirnya ini untuk menambah kedudukan sementara unggul 20 atas bidang parmay ambil ancang-ancang lakukan saudara-saudara dapat di-tip diselamatkan oleh Ramdani selamat lagi abang dari Cokronomo dan belum bergurung 20 Bolakan dari bolai Rifqi main m2 sebalik Minang Bermain sebagai besok main Bon lagu kan sudah masih dipikir dibayang-bayang oleh catur sakuan sudah saudarkan ke depan tanduk saja oleh Gones Hai Sokro berganti pergantian main jatuh nomor punggung sebelah catur kita keluar dan masuk nomor punggung 13 Hai 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 beli barang dilakukan pormantong pada Ritki untung saja oleh Papang Hai Urmanto melakukan sudah sedokan kembali Angel penasihnya mungkin kita Angel sedokan kebelakang kepada Nasrul membentur dan sayang saudara-saudara pandangan menyusur tanah walaupun dapat diantisipasi dengan sempurna tapi mental ini bagi kuasa bola bayang-bayang oleh nomor 25 David tarik ke depan perpantau saudara-saudara yang dituju masih Angel ikau membayang-bayangi Angel masih Angel tidak dapat melampaui pemain-pemain hari itu kose bola saudara-saudara saya berharap masih Afib lakukan tenaga dan belum berhasil dengan gawang untuk lakukan sudah api kandas dikaki Ridho kompan sedokan Purwanto masih Purwanto mempunyai bola mempunyai tapi bola dapat dipatahkan pemain belakang nomor 19 Rupan bola dikose ke arah Ridho duel perutahan bola Kiono Gomez Heiko melakukan tenaga ke depan ada Joko masih Rito kose bola kompan sedokan kepada Ambon kembali kepada Rito masih Rito kompan bareng kembali Ambon Purwanto tarik ke belakang pada Purwanto sodurkan ke tengah yang dituju Angel masih Angel tapi saya mengkontrol juga kurang sempurna dari Angel sambung saja kompan belakang Eiko dari Cokronowo dan bola ke luar lapangan Purwanto lakukan sudah juga berantun tanpa pengambilan bola dari Gones lempar di dalam untuk minang permain gulang dan kembali Purwanto dan kepada para penonton untuk visu seri candan anda membakakan dalam pertandingan papan-papan final antara Eiko dari Gones Darjo akan berhadapan dengan kesebelasan kembang putera dari basi-basi kesebelasan akan diperbuat pemain-pemain bond dari luar Kabupaten Pajitan lelah para penonton kita kembali ke lapangan untuk melanjutkan untuk menyiarkan besar langsung pertandingan antara Minang permain yang beraduan dengan Sokrono sementara kedudukan 2-0 untuk Minang duel berhentang pula Gones ambil oleh nomor 13 Omban Tarik Nambat Goseng Riffky Omban Tarik kebelakang pada Joko juga kurang cepat Omban pemain-pemain yang diberikan oleh para pemain pemain dari bukan suatu pelanggaran dan bulat keluar lapangan kelimparan ke dalam untuk Minang perbaik berpantau bukan melakukan melakukan sudah dari itu terlalu tinggi suatu pelanggaran dari Purmanto tenangan bebas belakang dihadapi oleh pemain belakang dari Sokronomo so depan ke depan yang dituju alih masih alih pantar ke tengah ada papan dapat dibatahkan oleh Piyono pemain lakukan tendangan tapi duel perhutan bola dan apa yang terjadi tendangan yang berhutan mengenai pemain nomor 25 Hadi dan bola mental tepat diperlukan berjaga gawangi yoga dan belum merupakan masih 2-0 untuk Minang perbaik mampu untuk mengejar wajahnya sekret bundar adi purwanto menjadi dua depan pulang dan pulang saja oleh kones limpar ke dalam untuk purwanto lakukan sudah sodokan ke depan yang dituju ambon rito masih rito kutak-kutik kepada ambon masih ambon kembali 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 masih rito putar putar masih rito kembali mengecoh pemain-pemain dari Cokronomo ambon masih dapat masih ambon comocor saja pula pemain belakang dari Cokronomo lemparan ke dalam untuk minang permain bulan akan dihadapi oleh purwanto ambil rancang purwanto sodokan dambuan bayang bayang nomor 15 dari Cokronomo mulai keluar lapangan lemparan ke dalam untuk minang permain sodokan di depan salah lempar atau suatu kelengkaran ambil alih lemparan di dalam belakang sudah papan pasai bola masih papan sodokan pada alih dipatahkan oleh purwanto hati nasrol rifki masih rifki pemanggaran yang ditujuk alfib alih kuasa bola masih alih mulai berkesat kanan kerjasama dengan denny potong saja oleh hati dan meninggalkan lapangan tandangan simpah pojok mulakan derapi oleh Eko dari alih masih jauh dari sasaran dan belum berbuka masih 2-0 untuk minang permainan dan kepada penonton jangan ada luagang untuk besok sore gelar pertandingan bakat perpat final antara kesebelasan Eko dari Keluruan Sidoarjo akan berharap dengan Gembang Putra dari masing-masing kesebelasan akan diperkuat para pemain-pemain dari luar Kabupaten Pacitan Ki Yono ambil anjang-anjang ada Ambon memutarik kepada Nasrokoto melibat ke tengah kepada Arif Ki pinang permain melakukan serangan potong saja tapi dapat diambil lalih dan dibuang oleh pemain perubahan dia itu mengakibatkan kelimparan di dalam bentuk Minang permain Ki Yono lakukan sudah kepada Ambon sodoruan ke depan dari Ki Yono terhadap Angel duel beruntunan bola Angel Rifki lakukan tenangan dapat diselamatkan gabang dari Cokronomo Coko lakukan dari Rupan Ali Mas Ali lakukan tendangan tempat diperlukan penjaga gawang kesempatan emas sia-sia dan kepada seksi keamanan yang membawa HP mas sebelah gawang untuk dimatikan flash itu terima kasih atas perhatiannya kita kita keberlapangan untuk menyiarkan Angel masih dapat mengasih bola Angel tempat diperlukan penjaga gawang lakukan sudah Joko pada papang yang ditujur api bayang-bayangi oleh Purwanto lemparan ke dalam untuk Cokronomo lakukan sudah Ali masih Ali masih Ali lebar ke tengah Gones selanjutkan kepada Ali dipotong oleh Joko Ridho Masih Ridho umpan pendek kepada Rifki Masih Rifki dari Minang Permai bangun serangan melalui ini tengah kerjasama dengan Rifki sodorkan kepada Ambon potong saja boleh boleh dan Luit Panjang telah berpuji bertanda pertandingan di sore hari ini telah usai dengan kedudukan 2-0 untuk Minang Permai dan saya ucapkan selamat kepada kesebelasan Minang Permai dari Kelurahan Balai Harjot dan saya ucapkan banyak-banyak terima kasih kepada tim kesebelasan dari Cokronomo yang ikut berpartisipasi mensukseskan jalannya turunan Arjotkab tahun 2019 cabat tangan tali persaudaraan antara kedua sebelasan baik dari pimpinan pertandingan maupun asisten wasit berbakan suatu tali persaudaraan dan juga saya ucapkan banyak terima kasih kepada para penonton yang suka saksikan saksikanlah pertandingan sepakbola Arjo Binangun Cup tahun 2019 yang diikuti oleh kesebelasan desa-desa sekabupaten pacitan yang dilaksanakan di lapangan tidar jaya Arjo Binangun Arjo Binangun Cup yes ayo ikuti dan saksikan turnamen sepakbola Arjo Binangun Cup tahun 2019 yang diselenggarakan di lapangan tunas tidar desa Arjo Binangun yang akan diikuti oleh tim-tim desa sekabupaten pacitan dengan memperbutkan hadiah 20 juta rupiah dan untuk penonton disediakan doorpress-doorpress menarik dari panitia dengan di grand final akan memperbutkan satu unit sepeda motor untuk itu ikuti dan saksikan turnamen sepakbola Arjo Binangun Cup 2019 saya atas memah pemerintah mengucapkan terima kasih karena sepakbola juga sebetulnya disenangi oleh warga masyarakat dan untuk itu saya mengucapkan selamat mudah-mudahan turnamen sepakbola ini menghasilkan bibit-bibit unggul di persepakbolaan di Kabupaten pacitan kami atas nama pemerintahan desa Arjo Binangun mengucapkan selamat dan sukses atas terselenggaranya turnamen Arjo Binangun Cup 2019 dan kami mengucapkan terima kasih kepada Panitia Penyelenggara Karang Taruna Tunas Tidak Desa Arjo Binangun semua pihak alat-alat pertandingan dan juga kami ucapkan terima kasih kepada Polres Pacitan yang sudah memfasilitasi kami dalam penyelenggaraan turnamen Arjo Binangun Cup 2019 harapan kami kedepannya bisa muncul bibit-bibit lokal yang bisa membawa nama harum Kota Pacitan di kancah sebah bola nasional maupun internasional salam olahraga selamat dan sukses atas terselenggaranya turnamen Arjo Binangun Cup 2019 dan tetap jaga sportifitas saya harapkan juga untuk tetap berjalan di tahun-tahun mendatang selamat menikmati